Guru berperan sangat penting dalam masa pendidikan anak-anak. Mereka bukan hanya mengajar materi akademis, tetapi juga menjadi mentor, pembimbing, dan role model. Ini membantu membentuk karakter dan nilai-nilai siswa. Guru berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang akan dibawa oleh anak-anak sepanjang hidup mereka. Melalui interaksi sehari-hari dan contoh yang mereka tunjukkan, guru dapat mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerja keras. Guru seringkali menjadi tempat anak-anak mencari dukungan emosional di luar rumah. Mereka mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat, dan membantu anak-anak mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Guru memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi anak-anak untuk mencapai potensi terbaik mereka. Melalui cara mengajar yang kreatif, serta dorongan yang tulus, guru dapat menumbuhkan minat belajar dan semangat untuk terus berusaha. Kristal Pagi Tarigan adalah contoh nyata dari betapa pentingnya peran seorang guru dalam kehidupan anak-anak. Selama dua tahun bersama Yayasan Tangan Pengharapan, Kristal telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa sebagai seorang guru dan pembimbing. Di pedalaman, Kristal mengajar sebagai guru paut, memberikan dasar pendidikan yang kuat bagi anak-anak di Senter Kot Olin, Timur Tengah Selatan. Kini, ia berada di Sekolah Berasrama Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kristal terus berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kedisiplinan kepada anak-anak di sini. Dengan selalu hadir tepat waktu dan memberikan contoh yang baik, Kristal membantu anak-anak memahami pentingnya tanggung jawab. Lebih dari sekedar mengajar, Kristal juga menjadi kakak dan teman bagi anak-anak, menunjukkan kepedulian yang tulus dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kehadirannya dalam berbagai kegiatan, dari mengajar di kelas hingga bekerja di kebun, memberikan contoh nyata tentang arti kehadiran dan kepedulian. Kristal percaya bahwa kepedulian dan ketepatan waktu adalah kunci untuk membentuk anak-anak menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab. Harapannya adalah, meskipun proses pembelajaran masih berlangsung, nilai-nilai yang diajarkan dapat membekas dan membantu anak-anak mencapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Orang Tua Asuh yang telah setia mendukung program Sekolah Beras Rama yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seperti hujan yang menyiram tanah kering, berbagi adalah cara kita memberikan kehangatan dan keceriaan kepada anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.